Pemirsa negara bertanggung jawab menjadi akan sarana praktek bagi siswa sekolah menengah kejuruan termasuk siswa dari SMK Negeri 2 Manokwari yang akan melaksanakan praktek kerja lapangan selama 6 bulan ke depan dengan kata lain sekolah menyiapkan teori bagi siswa sementara negara menyiapkan sarana untuk tugas praktek siswa yang notabene adalah generasi muda bangsa Demikian disampaikan salah satu orang tua siswa SMK Negeri 2 Manokwari yang ikut pada rapat kenaikan kelas para siswa SMK Negeri 2 Manokwari yang berlangsung Sabtu 22 Juni di aula sekolah tersebut Agus Sumuleh yang juga adalah akademisi Universitas Negeri Papua dan pemerhati dunia pendidikan di tanah Papua mengatakan sejauh ini sekolah kejuruan yang ada di Papua Barat termasuk SMK Negeri 2 telah berupaya sangat keras memberikan bekal teori kepada para siswanya sebelum terjun menjalankan praktek kerja lapangan yang setelah kurikulum merdeka diterapkan setahun lalu waktu praktek menjadi 6 bulan Dikatakannya pemerintah daerah yang telah maju industri nya akan berdampak kepada ketersediaan sarana bagi praktek siswa SMK sehingga diharapkan pemerintah daerah wajib mengembangkan ekonomi sekaligus membantu sekolah-sekolah kejuruan dengan memberikan peluang kerja praktek bagi para siswa agar saat menamatkan pendidikan di sekolah kejuruan para siswa tersebut siap pakai alias siap kerja Dari kelas berapa Bapak anaknya? Ya kelas 11 11 jurusan apa Bapak? Jurusan otomotif Otomotif Bapak berarti kelas 11 mereka akan anak Bapak akan praktek selama 6 bulan ya Bapak Apa yang diharapkan mewakili orang tua Bapak terkait dengan kurikulum merdeka ini untuk praktek 6 bulan ke depan SMK? Ya kurikulum merdeka itu kan hanya bisa fungsional Kalau industri itu lengkap Anak-anak ini kan sudah dibekali secara teori dan praktek dalam batas tertentu Nah industri itu bisa berkembang itu kan tanggung jawabnya pemerintah ya Jadi ketika mereka nanti pergi ke bengkel-bengkel Ya kita punya harapan bengkel-bengkel itu kan mencerminkan apa namanya pembangunan ekonomi yang ada di daerah Jadi kalau pembangunan ekonominya jalan ya bengkelnya banyak Bengkelnya lengkap Tapi kalau pembangunan ekonomi juga tidak terlalu berkembang Bengkelnya juga pasti tidak bisa berkembang dengan baik Dan anak-anak kita juga kompetensinya tidak akan sebaik dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang ekonominya maju Jadi solusinya Bapak? Ya pemerintah, pemerintah bikin apa? Dia harus pembangunan ekonomi Bukan tanggung jawabnya ada di sekolah untuk membangunan ekonomi Sebelumnya Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMK Negeri 2 Manokwari mengatakan Pihak sekolah telah mulai menyiapkan sebanyak 447 siswanya Dari 7 jurusan untuk melaksanakan praktek kerja selama 6 bulan Dimulai dengan rapat koordinasi persiapan PKL Di ruang sidang SMK Negeri 2 Manokwari pada tanggal 12 Juni lalu Direncanakan setelah mendapat pembekalan di sekolah Sebanyak 447 siswa kelas 2 SMK Negeri 2 Manokwari Akan menjalani praktek kerja lapangan selama 6 bulan hingga bulan Desember mendatang 447 yang akan dilaksanakan praktek kerja di situ Sepertinya itu data dari bidang polikulung yang kami lepas Dan rencana kelepasannya saya akan dibacakan Jampol pelaksanaan PKL Jadi pelaksanaan PKL itu sudah dilaksanakan Terus mulai dari persiapan Nanti ada prosesnya yang sekarang kita akan memulai Lalu nanti ada penarikan dan uji laporan Nanti juga ada uji laporan S.I.I.S.D Baik Bapak Ibu Itu sudah dimulai dari tanggal 12 Juni 2024 Dan diadakan rapat koordinasi persiapan PKL Jadi rapat persiapan kami sudah disanakan Tanggal 12 Juni Di ruang sinar kesetan di 2 Manokwari Ari Armstrong, CWM Channel, Biro Manokwari